Halo, kembali lagi kita menonton video COC Ya, mempertahankan kemenangan beruntun klan memang butuh sebuah perjuangan Dan kali ini kita melawan klan Ubekistan Wow Oke, dan untuk mengingatkan bagi yang belum subscriber silahkan subscriber Untuk mengikuti channel ini karena ini channel tentang strategi class of klan Bagi yang baru bergabung, bisa dilihat disitu ada playlist Ada kategori Town Hall 9, Town Hall 10, Town Hall 11, Town Hall 8 juga ada Dan buat yang ingin bergabung di komunitas silahkan chatting-chatting juga disitu di komunitas iwanklaser.com Cek ya disitu di channelnya Oke, ya memang sangat seru tegang apalagi kemenangan beruntun iwanklaser.com Memang sudah cukup banyak ya Oke, ya kemarin sudah kita upload Dan kita mau lihat disini Berapa sih kemenangannya? Ya, tepat sekali disitu adalah 15 kali menang beruntun Wow, keren Sebuah perjuangan untuk mendapatkan kemenangan ini Dan kita bisa lihat Terakhir adalah melawan klan Ubekistan Yaitu Azaka Ubekistan Dan kali inilah klannya spesial Perhatikan disitu ya Pertama kali bertemu dengan klan ini adalah kita kalah men Kalah men Perhatikan disitu skornya Dan Wow, untung saja ya Kemenangan beruntun kita tidak di kalahkan oleh klan ini Wow, sebuah wow Dan ini kemenangannya sangat tipis sekali ya Hanya berbeda 1 poin Dan ini membawa 40 membernya Kita membawa disini Kita membawa 5 Town Hall 11 Max Dan ya bisa kita lihat Ini ada Town Hall 10 nya 1, 2, 3 Nah ini 14 Oke dan ini Town Hall 9 nya Town Hall 9 nya Sampai dengan level berapa? Eh level Nomor 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 40 kalau saya Eh sorry Bukan Bukan 40 35 ya Ada Town Hall 8 nya ya Ada 3 Town Hall 8 Kalau salah Oke Dan kita lihat Inilah Terakhir Inilah Kong Rulation buat Eddie Mualani Atau Bule Ya perhatikan disitu ya Sisa 1 menit terakhir Attack dan mendapatkan 2 bintang Dan mengantarkan sebuah kemenangan Ini luar biasa keren Luar biasa keren Dan wow Jam 1 malam Menunggu 1 menit terakhir Dan kita mau lihat disini ya Base ini Base Town Hall 11 ini Dibikin 2 bintang Oleh Maulani Maulani Mau tidak mau Kalau mau menang Harus membuat 2 bintang ya Ya keren Ini adalah attack terakhir Dan membuat menang Benar-benar seru sekali Pertandingannya Wow Menegangkan sekali Kompak sekali Banyak sekali yang on Walaupun ya Banyak sekali juga ya Klaser-klaser Bukan dari satu tempat disini Ini ada klaser dari Papua juga ada Dari Sulawesi juga ada Dan tau sendiri ya Disana berarti jam 2 Jam Setengah 2 ya Setengah 3 juga ada ya Mungkin yang di Papua Dan wow Benar-benar Benar-benar Standby Melihat kemenangannya ya Keren Berjuang Kompak Dan ya Kali ini Town Hall 11 Persentase dibikin 2 bintang Memang yang tidak bisa dibikin 3 bintang Ya Tidak jadi masalah Tapi minimal 2 bintang Persentase cukup tinggi Karena ring base Ring base yang sedikit berbeda Dan ya tepat Cukup menggunakan 1 jam spell Mengarahkan menuju ke Town Hall Di situ ya Berbanking Polar Golem Masuk ke bagian tengah Wow Rupanya sebagian Ada di bagian luar ya Tapi cukup kurang banyak ya Untuk membersihkan area bagian luar Oke Biasanya menggunakan 2 jam spell Karena ini membawa 1 jam spell saja Dan ya Lagi-lagi Sasarannya adalah Langsung menuju ke Town Hall Jam spell menuju ke Town Hall Dan wow Di situ ada Archer Queen Masi Strong Inferno Dan Tesla di bagian tengah Cukup-cukup berat sekali ya Oke Ini luar biasa sekali Mendapatkan 2 bintang Dan ini benar-benar Mengantarkan sebuah Kemenangan 15 kali Kemenangan beruntun Dan rata-rata membawa Membernya 25 30 Dan juga 40 Seperti ini ya Dan kali ini Komposisinya Town Hall 11 ada Town Hall 10 ada Town Hall 9 ada Dan Banyak sekali ya Maksudnya Berapa ya 20 18 ya Town Hall 9 nya ya Tapi Tidak ada Yang prematur Rata-rata disini Adalah membawa Full Hero Jadi hero yang Sedang di-up Tidak perlu dibawa Dan hero yang Level kecil juga Tidak harus dibawa ya Kalau ada hero yang Lebih besar Oke Jadi membawa Hero yang Strong ya Dan Ya Tentunya untuk Sebuah strategi Harus dipilih Clasher-clasher yang keren Oke Kali ini Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Ya Mereka menggunakan Strategi Ring Base Karena Ring Base ini Untuk Antisipasi Tidak diserang oleh Town Hall 10 ya Mereka Dan Strategi mereka Juga seperti itu ya Town Hall 10 Menyerang Town Hall 11 Mendapatkan 2 bintang Dan rencananya Town Hall 11 itu Meratakan Town Hall 10 Tapi Town Hall 10 Kita juga Mempunyai pertahanan Yang cukup kuat Artinya apa Hanya beberapa Town Hall 10 Yang bisa diratakan ya Seperti tadi Base Go juga Tidak rata oleh Town Hall 10 Eh sorry Tidak rata oleh Town Hall 11 Dan Ya itu cukup Membantu Sekali ya Memang Strategi mereka Seperti itu Dan Kenapa mereka Membikin Base nya Juga seperti ini Yaitu Ring Base Untuk Town Hall 11 Artinya apa Susah untuk Dibikin 2 bintang Oleh Town Hall 10 ya Antisipasi mereka Seperti itu Tapi kita mempunyai Senjata Yaitu apa Ya Kita Bisa meratakan Ring Base Di Town Hall 10 Yang model Seperti ini Yang model Seperti ini ya Atau model Nanti yang lain ya Dan ya Kali ini menggunakan Queen Walk Polar Witches Oleh Mohamed Nur Good People Ini adalah Glaser Dari Sulawesi Juga ya Sulawesi Ya Sulawesinya Saya lupa Kurang tahu Dimana Ya Tapi Sudah Cukup malam Disana ya Sudah pagi ya Jam 2 Standby ya Oke Dan ini Merapatkan 3 bintang Tepat Menggunakan 1 jump spell Dan membawa 1 heal spell Ya disitu Perhatikan Ya Ability dari Green Warden Sangat tepat sekali Anak Pandai membaca ya Bagaimana Hit point dari Bowler Yang tinggal sedikit Baru diberi Ability dari Green Warden Dan tepat sekali Ya heal spell Setelah Green Warden Selesai mengeluarkan Ability Di dalam Ada yang namanya Chain Bomb Dan disitulah Diletakkan heal spell Untuk Bowler Dan itu Keren Dan Sangat tepat disitu ya Archer Queen Tidak menyerang Ke CC Lavahone Dan Lavahone Tidak pecah Aman sekali Oke Ya Kenapa Menggunakan CC Lavahone Disini ya Ya Karena apa Seperti ini Seperti Strategi mereka ya Karena rata-rata Menggunakan Queen Walk Takut CC Dipancing Dibunuh Di bagian luar Dan itu Membutuhkan Waktu yang cukup lama Dan Ini Bisa diakali Dengan cara Seperti ini ya Langsung Terobos aja CC Lavahone Kalau tidak pecah Itu lebih Joss Karena tidak Terlalu berbahaya Damagenya Oke Seperti ini Rata Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Oleh Good People Namanya siapa ya Mohamed Nur Mohamed Nur Di Edinya Good People Oke nice Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Oke Next selanjutnya Amin Andreas Oke Ini Edi Baruku Waduh Memperkenalkan Edi Baruku ya Dan ini Berhasil Mendapatkan 3 bintang Town Hall 11 Parkingnya Belum max Menggunakan Lagi-lagi Queen Walk Which is Polar 2 jam Spell disini ya Oke Dan ini Base nya Seperti ini Archer Queen Di bagian tengah Di ujung sana CC juga Tidak perlu Dipancing Dan Ya Ya attack nya Juga Ya Perhatikan disitu Golem dikeluarkan Witches Dan ini attack nya Juga Lumayan bingung ya Oke Tombog nya Begitu Keras Kali ya Bagian tengah Jadi harus menggunakan Jump Spell Oke Ini adalah Fresh Base Yang diserang Tidak dibuka Atau Tidak di open Alias Benar-benar Tidak tahu ya Apa Dan CC nya Apa Langsung Terobos Saja Satu Poison Ini Belum Dikeluarkan Oke Golem Max Sebagai Tameng Keren Sekali Ya Ability Dari Grand Warden Baru Dikeluarkan Dan Ya Ya Keren Fresh Base Town Hall 11 Tidak perlu Dibuka Tidak perlu Di open Mengetahui Trap Trap nya Langsung Saja Terobos Oke Nice Wow Ini Barbaran King Keluar Queen Juga keluar Hanya Tersisa Golem Dan Juga Polar Di bagian Tengah Tapi Aman Disitu Ya Healernya Aman Artinya Apa Golem Strong Luar Biasa Sekali Tidak ada Matinya Mendapatkan Healing Dari Healer Dan Polar Tidak Berpencar Disitu Ya Karena Tembok Bersekat Rapat Sekali Jadi Artinya Apa Polar Berapa Disitu Kombinasinya Cukup Mantap Untuk Menghancurkan Defense Jadi Sementara Golem Diserang Oke Ya Dan Healer Pun Membantu Polar Cakep Sekali Ya Mempersingkat Waktu Barbaran King Langsung Meluarkan Ability Disitu Karena Queen Juga Ada Di bagian Luar Sangat Disayangkan Jadi Bagian Dalam Hanya Poling Saja Ini Di luar Dugaan Ya Tembok Nomor 3 Itu Bisa Pecah Oleh Lemparan Polar Ya Padahal Tembok Level 12 Keren Good job Dan Ini 2 base Town Hall 11 Yang bisa Diratakan Dan Untuk Musuh Tidak Bisa Meratakan Town Hall 11 Kita Hanya Membuat 2 bintang Itu Diserang Dengan Menggunakan Town Hall 10 Dan Juga Ada Yang Diserang Menggunakan Town Hall 11 Dan Ya Kali Ini Town Hall 11 Juga Harus Menyerang Town Hall 10 Kali Ini Dibikin 2 Bintang Eh Sorry Bukan 2 Bintang Ini 3 Bintang Oleh Eddie Ewan Kleser Lagi Cukup Banyak Pusing Ya Ya Town Hall 10 Dibikin 3 Bintang Menggunakan Naga Cloning Ya Perhatikan Disitu Barbarang King Dan Wizard Level 5 Aduh Men Wizard Town Hall 8 Ini Berjubah Biru Untuk Menghancurkan 1 Air Defendant Archer Queen Tugas Sama Untuk Menghancurkan 1 Air Defendant Sangat Disayangkan Ability Dari Queen Tidak Dikeluarkan Lupa Saya Memperhatikan Dan Menurunkan Naga Balon Langsung Menuju Archer Queen Musuh Menuju Ke Town Hall Disitu Karena Lokasi Air Defendant Cukup Jauh Dan Juga Tidak Melawan Air Sweeper Balon Menuju Ke Inferno Wow Ada Shaking Mining Dan Tesla Sangat Disayangkan Lebih Cepat Balon Daripada Naga Karena Naga Harus Membunuh Queen Dan Menghancurkan Town Hall Sangat Keras Perhatikan Cloning Spell Untuk Memberikan Cloning Balon Alhasil Berapa Balon Yang Dihasilkan Wow Jadi 15 Untuk Area Inferno Di Paling Ujung Sana Dan Ya Perhatikan Inferno Disini Bisa Dihancarkan Oleh Sisa Balon Yang Belum Dikeluarkan Oke Keren Wardenmu Sangat Membantu Keren 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 Dan Satu Spell Tersisa Oke Dibuang Saja Ya Mantap Ini Naga Mix Untuk Meratakan Lebih Cepat Untuk Town Hall 11 Versus Town Hall 10 Tidak Jadi Masalah Town Hall 11 Harus Meratakan Town Hall 10 Karena Town Hall 10 Versus Town Hall 10 Juga Cukup Berat Untuk Meratakan Town Hall 10 Karena Bentuk PS Dan Defense Yang Cukup Kuat Belum Lagi Gagal Nyanggain Ya Kali Ini Town Hall 11 Meratakan Juga Inilah Sebuah Strategi Juga Tadi Good People Menyerang Nomor 4 Bisa Rata Untuk Town Hall 11 Dan Kali Ini Tugas Meratakan Town Hall 10 Jadi Pelurunya Harus Bener Digunakan Dengan Tepat Kalau Hanya Menyerang Menyerang Town Hall 11 Saja Kemungkinan Untuk Mendapatkan 3 Bintang Itu Berat Tapi Kalau Town Hall 11 Menyerang Town Hall 10 Sebisa Mungkin Harus Bisa Mendapatkan 3 Bintang Kali Sini Menggunakan Pasukan Yang Sama Seperti Tadi Meratakan Town Hall 11 Hanya Dibedakan Tanpa Hill Spell Dan Juga Membawa 2 Jump Spell Wow Menuju Ke Inferno Pertama Jump Spell Kedua Menuju Ke Inferno Kedua Walaupun Melawan Ice Beaver Dan Lagi-lagi Perhatikan Permainan Dari Greenwarden Mohamed Nur Keren Kokil Ya Baru Dikeluarkan Di bagian Tengah Menunggu Hitpoint Dari Polar Tinggal Sedikit Dan Keren 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 Baru Baru Berhasil Masuk Wow Takjub Keren Barking Bisa Masuk Poling Widget Meratakan Bagian Luar Juga Disini Keren Harus Cepat Ya Ya Mantap Pokoknya Oke Nice Terima kasih Juga Buat Yang Mendapatkan Tiga Bintang Mohamed Nur Bisa Meratakan Town Hall Sebelas Dan Town Hall 10 Juga Banyak Yang Tidak Bisa Dibikin Tiga Bintang Oleh Town Hall 11 Jadi Memang Sebuah Strategi Seperti Musuh Juga Apa Namanya Tidak 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 Bisa Meratakan Town Hall 10 Dengan Town Hall 11 Oke Kali ini Alif Town Hall 11 Ini Meratakan Town Hall 10 Mengulakan Hog Raider Ya Jadi Ada Tiga Macem Pasukan Town Hall 11 Yang Meratakan Town Hall 10 Lebih Aman Pertama Pake Naga Kedua Pake Golem Polar Witches Dan Kali ini Menggunakan Hog Raider Max 2 jam Spell Eh sorry 1 jam Spell Mengarahkan Polar Polarnya Level 2 Alif Polar Belum Max Tapi Hero Sudah Max Oke Polar Masuk Barbaran King Masuk Queen Masuk Dan Green Warden Ini Untuk Membantu Penyembuhan Hog Raider Sementara Expo Menyerang Ke Golem Barbaran King Ke Queen Hog Raider Dikeluarkan Disitu Oke Satu Freeze Ini Untuk Inferno Terakhir Oke Tepat Dan Inferno Level 3 Oke Queen 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 Membantu Menghancurkan Inferno Dan Freeze Queen Queen Tinggal Sedikit Aduh Sangat Terlambat Queen Mati Dan Memang Sangat Tegang Permainan Dan War Kali Ini Benar Benar Saya Yang Wow Sebagai Leader Pokoknya Harus Benar Mengatur Strategi Dimana Banyak Sekali Orang Dan Itu Pasti Membutuhkan Kekompakan Untuk Mengatur Orang Bukan Mengatur Mengatur Trop Saja Susah Apalagi Mengatur Orang Yang Berbeda Beda Pemikiran Dan Juga Pokoknya Ya Itulah Suka Dukanya Mempertahankan Kemenangan Beruntun Dari Klan Dan Menghasilkan 15 Kali Kemenangan Beruntun Good Job Kali Buat Member Member Iwan Klaser Dotcom Dan Mohon Maaf Untuk Ubekistan Kalah Tipis Oke Mereka Juga Sedang Mempertahankan Kemenangan Beruntun Mereka Oke Selanjutnya Nanti Di video Selanjutnya Kita akan Tampilkan Serangan Serangan Town Hall 9 Versus Town Hall 9 Dan Sangat Sangat Seru Juga Town Hall 9 Versus Town Hall 9 Ada Juga Pemain Yang Wow Saya Juga Tutup Mata Itu Karena Tidak Berani Karena Apa Karena Karena Pernah Dikalahkan Oleh Klan Ini Dan Kita Sedang Mempertahankan War Wind Strike Wow Keren Terimakasih lagi-lagi Terimakasih untuk Para member Iwankraser.com Oke Saatnya Saya harus pamit Yang belum Subscriber Silahkan Subscriber Bye Bye Sub indo by broth3rmax